Intro Halo guys, ketemu lagi nih sama aku Kali ini aku mau ngebahas soal Bollywood nih guys Ada kabar mengejutkan datang dari Syah Rukan Aktor ternama dari Bollywood ini dilaporkan atas tujuan penipuan nih guys Nah atas tujuan tersebut membuat Syah Rukan harus ikut mengganti rugi sejumlah uang kepada korban penipuan Hmm sebenernya apa sih guys yang terjadi? Yuk kita hitim Syah Rukan kini sedang tersandung masalah usai dilaporkan atas tujuan penipuan Seorang wanita bernama Priyanka Dixit melaporkan Syah Rukan dan platform Bajes Yang bergerak di bidang teknologi pendidikan atas penipuan konsumen Priyanka Dixit yang mengaku sebagai korban penipuan mengaku pernah mendaftar sebuah kursus yang diadakan oleh Bajes Kursus tersebut dahulu mendapuk Syah Rukan sebagai bintang iklannya Priyanka mengaku membayar kursus tersebut dan telah membayar biaya sebesar 1,8 lah Atau setara dengan 17 juta pada 2021 lalu Dirinya dijanjikan untuk memulai kursus pada 14 Januari 2021 lalu Akan tetapi nih guys hingga sekarang kursus tersebut tak kunjung dimulai Padahal uang pendaftaran sudah dilunasi sejak lama Atas laporan tersebut, Komisi Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indoor Memerintahkan platform Bajes untuk mengembalikan secara penuh biaya yang telah dibayarkan Priyanka Dixit Sementara itu nih guys, Syah Rukan diperintahkan untuk ikut membayar sebagian pengembalian dana Kepada wanita yang menjadi korban penipuan tersebut Diketahui dalam kasus ini, Syah Rukan hanya berperan untuk mengiklatkan layanan kursus yang disediakan oleh Bajes Menurut Suresh Kanga, selaku pengacara Priyanka Dixit Konsumen di India berhak untuk menuntut orang yang mengiklankan suatu produk Nah guys, ngomongin soal Syah Rukan nih Ternyata Raja Bollywood juga pernah tersandung masalah hukum yang cukup berat nih guys Bahkan ya guys, Syah Rukan pernah dipenjara Hmm, kalian penasaran gak sih gimana berita selengkapnya? Yuk kita intip! Pada tahun 1992 silam, Syah Rukan kerap ditangkap nih guys Dirinya pernah diadili karena pelecehan dan mengancam seorang jurnalis yang menulis kandala palsu tentang dirinya dan aktris Depa Sahin Syah Rukan mengaku jika dirinya kerap mengancam orang-orang di kantor berita tersebut Nah setelahnya, polisi datang untuk membawa ke kantor polisi Namun saat melihat penjara, aktor tersebut langsung ingin taubat Syah Rukan kemudian berjanji tak ingin melakukan kekerasan lagi Itu tadi berita tentang Syah Rukan Menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah ya Sayang banget nih kita harus berpisah Tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik Kalian nih ya pantengin terus Youtube-nya Intip Seleb Dan buat kalian yang suka baca berita bisa kepoin website-nya di intipseleb.com Karena disitu website-nya populer dan update banget loh guys Sekian dari aku Bye-bye Sub indo by broth3rmax